Ya, pemirsa sejauh ini bantuan pemerintah Amerika Serikat kepada para korban di Palu dan Donggala mencapai angka 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah. Pemerintah Amerika melalui USAID mengatakan bahwa jumlah bantuan yang telah dikirimkan kepada Indonesia mencapai angka 60 miliar rupiah. Angka itu belum termasuk donasi sejumlah perusahaan di Amerika Serikat dan juga biaya operasional pesawat Hercules J-130 yang telah berada di balik papan. So far, the U.S. government's assistance efforts are somewhere in the neighborhood of about 4 million U.S. dollars or approximately 60 billion rupiah, but this amount does not include private sector donations nor does it include the cost of utilizing the C-130 transports that I mentioned.